Gimana sih kalian punya konsep ini tuh memang setiap tahun harus menjalani hal ini tuh seperti apa ya? Sebenernya bukan setiap tahun dan kayak di bulan cuci Ramadhan aja sih tapi memang dari awal tuh, apa ya, dari awal event sebelum mulai bisnis ya maksudnya dari awal kita syuting juga kita tuh udah selalu menerapkan untuk kalau diberkati tuh harus memberkati gitu, jadi bukan jangan kayak laut mati gitu yang cuma terima-terima-terima doang, tapi harus ngalir terus gitu jadi kalau kita udah menerima banyak berkat, kita juga harus menyalurkan berkat itu gitu dan sekarang memang di bulan cuci Ramadhan itu, dari aku dan tim sekarang kita memang udah punya banyak planning nih untuk apa-apa aja nih, berbagi seperti apa cuman kan kalau memang di bulan cuci Ramadhan, jadi kesana lebih terhighlight gitu kan tapi sebenernya kalau untuk berbagi tuh jangan cuma di bulan cuci Ramadhan aja tapi kalau bisa, di setiap harinya lah Tapi segaya apa sih, mungkin di momen-momen besar? Tapi kalau momen-momen besar kayak gini ya, yang umroh itu memang biasanya di bulan cuci Ramadhan Ada berapa pagi tunggu mungkin di bulan cuci Ramadhan ini yang kamu kasih juga sesama? Di bulan Ramadhan tahun ini, ya sekitar 40-an Tapi ketika akhirnya kamu punya tujuan mau kemurungan orang, bangun masjid, saling berbagi itu sendiri itu memang targetnya tuh seperti apa sih ke orang-orang itu dengan syarat apa, ada mungkin seperti apa? Kayak gitu Oke, jadi kalau untuk syarat sendiri, karena ini kan ada tahun ketiga kan Jadi bukan tahun pertama kita dari tahun 2021, eh 2022, 2023, nah sekarang 2024 ini tahun ketiga Nah sebenernya tuh ada berbagai cara, jadi yang pertama tuh ada submission biasanya Submission itu kayak mereka menceritakan apa namanya Ada keinginan mereka, cita-cita mereka, kenapa pengen banget bisa berangkat umroh Dan biasanya bukan dari mereka yang berangkat umroh, ini yang menang salah anaknya Tapi mereka tuh kasih lagi nih, buat orang tuanya gitu Ada biasanya buat orang tuanya, atau ada yang tetangganya tuh udah tua dan cita-cita bisa umroh Akhirnya dia yang ikut submission Scarlett Itu juga sebenernya jadi tujuan juga sih, karena kan yang tadi kita bilang kayak diberkati untuk memberkati kan Nah jadi itu kayak, dia dapet berkat nih, dia bisa dia berangkat umroh Tapi ternyata dia terusin lagi berkatnya dia, dia justru ngasih kesempatannya dia ini Untuk orang tuanya, atau untuk tetangganya, atau untuk pama-opanya gitu sih Jadi, apa namanya, ya caranya kayak gitu ada juga dengan cara ya beli paket Scarlett Yang emang ada yang press ramadhan, tapi itu juga kita kolaborasi bareng sama pejuang harapan yang tadi Anak-anak tadi, ada Balkis, ada Marsha, sama ada Gadi Sebenernya ada banyak lagi kan, kemarin kita berangkat nadir, jadi yang datang kemarin Dinda sama Ray Kita seneng banget juga, karena mereka juga terhibur dengan kedatangan Dinda dan Ray Dan disitu tuh, apa ya, sebenernya jadi dapet kesempatan buat umroh Tapi pun mereka udah berdonasi juga, jadi gitulah konsepnya, jadi berbagi-berbagi Di Cianjur Di Cianjur Kenapa? Jadi emang kita udah punya yayasan yang emang membantuin kita nih untuk milih Yang kira-kira mana yang sangat-sangat membutuhkan bantuan Nah disitu emang daerahnya itu bener-bener di pedalaman banget Terus kayak akses air bersih untuk dulu aja tuh susah banget Dan untuk mereka sendiri tuh, apa ya, pekerjaannya tuh ya Misalnya apa ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Jadi kalau untuk patungan, untuk benerin, ya untuk renovasi masjid Ya mungkin bisa tapi mungkin takes time Nah sedangkan kan sekarang kita maunya masjid itu tuh bisa layak untuk Orang-orang yang lebih layak lagi gitu Bahkan sekarang aja tuh kan masih masjid aktif Sampai sekarang aja tuh masih tetap ada solat di sana gitu Jadi kita pengennya kan yaudah lebih diperbaiki lagi Ya kalau ini aja lokasi dari titik kita tinggal ke tempat itu bisa 8 jam berjalanan Iya, betul Jadi maksudnya mungkin ada banyak masjid yang perlu di renovasi Tapi kita lihat dari situasinya Karena ini kan bener-bener di pedesaan ya Maksudnya di lingkungan sekitaran Beda beberapa pilihan-pilihan lain juga Cuma ya karena tim udah survei Sampai kita masih ngeliat kalau, oh kalau ini kayaknya masih bisa gini Masih bisa dibantu Iya Jadi kita bener-bener nyari yang kayak arjun gitu Tapi ketika kalian berbagi seperti ini Ada efek positifnya gak sih buat kalian berdua Khususnya dengan usaha kalian juga Ya karena kita udah selalu tanamin dalam diri kita Lebih baik kita menerima dan kita memberi Eh, memberi kebalik dong Eh, memberi kebalik dong Dunia terbalik dong Hati kita jadi lebih, apa ya, damai gitu Lebih happy Dan kita juga percaya sama hukum tabur tuai sih Jadi maksudnya kayak sekarang Kalau misalnya dibilang berbagi kebaikan ya apa yang kita tabur Kita maunya nanti anak-anak kita yang tuai nantinya gitu Karena pasti kalau kita mohon kebaikan Anak-anak kita juga nantinya bakal dikelilingi sama orang-orang yang kebaik Sisi lagi pengganti asar juga masih pandu Iya, si asar juga rasanya Iya Dan next-nya di tahun 2004 ini Usaha kalian dengan kalian berbagi Terus kalian kan juga pasti didoain orang juga gitu kan Itu sih sebenernya Didoainnya itu tuh bener-bener yang gak ada Misalnya gak ternilai Yang penting kan dari ketulusan hatinya Dari doa-doanya itu semuanya Malah apa yang kita beri Itu justru kita menerimanya lebih gitu Karena dari doa-doanya mereka semua Kan mereka kan gak cuman hanya Gak cuman hanya di masjid dan tadi musholat ataupun gitu Tapi maaf dengan kalian yang non muslim juga Itu juga dilaksanakan gak sih? Pasti, pasti Pasti Tapi kan memang segala sesuatunya itu Yang kayak aku bilang Karena saya lagi bulan suci ramadhan Jadi kesannya lebih terhighlight kan Tapi sebenernya kalau yang seperti itu juga Memang banyak yang kita ambilnya untuk Ya emang gak semuanya kita posting juga gitu Iya Berapa hal Terima kasih